Pemirsa Tim Densus 88 anti-teror Mabes Polri masih terus mendalami salah satu warga negara Indonesia asal Medan Muhammad Ilham Syaputra yang ditangkap militer Filipina karena diduga terlibat kelompok MAUTE yang berbaiat kepada ISIS. Ilham sendiri selama ini diakini belum memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris yang ada di Indonesia. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Paul Setiawasisto mengatakan polisi masih terus menelusuri bagaimana Ilham bisa masuk ke Filipina dan apa kegiatannya di sana. Sebelumnya nama Ilham sempat muncul ketika militer Filipina melakukan operasi militer menggempur kelompok MAUTE di Marawi dan menemukan paspor atas nama dirinya. Ilham diduga tewas dalam pertempuran itu namun jasadnya tidak pernah ditemukan sampai akhirnya beredar informasi militer Filipina menangkap seseorang bernama Muhammad Ilham Syaputra. Itu yang terus didalami oleh Tim Densus 88 anti-teror karena nama yang bersangkutan selama ini diketahui belum ditemukan keterkaitannya dengan jaringan-jaringan teroris yang ada di Indonesia. Sehingga bisa saja nama yang bersangkutan di Indonesia maupun di Filipina berbeda. Namun Setiawasisto menjelaskan pemuda asal Medan itu tengah menjalani pemeriksaan yang dilakukan otoritas militer Filipina. Mabes Polri akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk memberikan bantuan hukum kepada Muhammad Ilham. Saya mendapatkan informasi dari Densus 88 masih didalami. Karena yang bersangkutan sampai saat ini belum ada kaitannya dengan jaringan-jaringan yang ada di Indonesia. Tapi kita tetap akan didalami karena kemungkinan bisa jadi namanya di sini tidak sama dengan di sana. Tapi yang jelas salah satu warga negara Indonesia itu memang sudah ditangkap di otoritas Filipina.